Iya. Diangetin lagi. Oh iya bisa, bener. Ini kan tampung lagi di galon yang lain. Ini kan, tau gak gua? Betul, daripada beli yang saturan itu ya. Jadi ini namanya revitalisasi. Revitalisasi. Rius. Rius, nah. Recycle. Oke, langsung kita menuju ke arah drafting phase. EVOS Legends, mampukah membalikan keadaan dengan ada reverse sweep? Terhadap Fenix atau malah sebaliknya? Fenix benar-benar memukul EVOS Legends ke arah bottom classman. Dan ini kita akan melihat lagi second pick dari EVOS Legends. Apakah kita akan melihat list hero yang sama dengan dua game sebelumnya yang sudah kita saksikan. Lancelot Kadita pada fase pertama untuk Tas dan juga Hijume. Sejadi sih. Ini berarti mereka bisa langsung nge-ban aja. Tadi karas siapa ya, last bandingnya? Blue. Oh iya, Blue. Nah, berarti ini Yves. Kalau misalnya mau menggunakan metode yang sama. Benar, biasanya Yves abis itu nanti akan ada Lancelot dan juga Kadita. Tapi sekarang Lancelotnya di-denai. Diambil. Tapi diberikan Fredrin. Iya. Iya, Fredrin Kadita. Fredrin Kadita. Atau Fredrin Yves. Yves-nya juga lepas, nah itu dia masalahnya. Aku Fredrin Yves sih. Kamu Fredrin Yves? Iya. Aku lebih ke arah Yves sama ke arah Patricks. Patricks Yves, oke juga tuh. Iya, Fredrin-nya nanti aja ya. Santai di-pictica. Ternyata Fredrin-nya jadi XP di-pictica. Bisa. Bangka aja. Kalau enggak. Bentar. Yves dulu pokoknya prioritas. Yves dulu sih, mana benar? Dulu temannya tuh baru. Iya. Kalau mereka mau tapi kayaknya. Oh kajak. Oh kajak Yves. Ben di fase ke-4 dan ke-5. Benar, benar, benar. Dan Dream sekarang. Megang hero powernya yang begitu powerful dengan pick-off. Kajak. Diamankan. Oh. Oke. Oh, akan disuruh pilih tuh Benny. Ini hero Benny nih. Hero Benny lagi tuh. Karena Benny akan. Dari segi mukanya ya. Mereka serang berdiskusi nih hero Benny. Entah Beatrix kah? Kiri bawah. Entah fallout kah? Kiri bawah bukan Beatrix sih harusnya. Dari mana sih bisa tau lagi bahas Benny? Hah? Iya. Dari tiga pick awal maksudnya. Oh. Ini ini. Ini ini Benny. Bang aja tuh bilangnya ini lagi ngobrolin Benny. Iya. Bener kan? Yang pake jaket itu tadi Benny. Iya. Kan ditunjuk-tunjukkan. Kan ditunjuk-tunjukkan. Kan ditunjuk-tunjukkan. Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya Psycho ngobrol mata semasa gue bilang lagi ngobrolin Benny. Iya kan? Maaf ya bang. Badrin sama Kadita ya. Di denial lagi ini dituker posisinya. Karena temen-temen dari tim Phoenix. Dan sekarang ini bisa ngambil Fredrin dulu kalau mau. Apa? Sekarang? Iya. Fredrin. Gak mau. Bisa di opsi terakhir gak sih? Ini Marsman gak sih? Marsman dulu. Bisa Marsman dulu kalau mau Cloud. Atau Yuzhong. Kalau misalkan mau aman Brody bahkan. Brody bisa ngejawab juga kok. Apa dia mau Yuzhong lagi? Yuzhong. Oke. Tapi lapu-lapu sebenernya. Kaja lapu-lapu juga opsi yang bagus. Karena seperti kita tau ya. Iya. Satunya pick off. Lampu-lapunya tutup aja belakangnya. Yang mau backup. Jadi pick off nya bisa maksimal. Dan ini baru nih. Kari game banget buat Brans. Iya enak banget ya Brans. Kajak kari. Kajak kari. Instant pick off. Langsung selesai. Langsung di branded. Brans yang langsung main DJ ya. Cikicu cikicu cikicu. Iya lempar lempar ini ya. Tapi pasti di band gak sih? Kalau karinya. Kemungkinan besar akan di band. Siapa tuh yang bakal menggantikan posisi kari? Masih ada Brody. Brody masih ada. Masih ada Brody. Tenang aja. Kalau misalkan mau main lebih safe. Ke arah late game masih ada Melissa. Karena mau bagaimanapun kan. Dash dari Melissa itu dibutuhkan untuk menghindari Kadita. Ya betul. Edit langsung di band juga kali ini. Band yang bagus sih barusan ini. Sudah cukup lelah ya menghadapi Jax dengan editnya. Tapi tadi baru kita baca juga fun fact dari seorang Jax. Gimana dia bisa menjadi apapun yang kamu mau. Apapun yang kamu mau. Bisa support segala macam ato. Lu bisa saja. Ini Kaditanya di tangan dari Romer ya kan? Iya. Di tangan Jax kirinya ya. Bisa digeser juga ya. Made support kayak yang tadi udah sempet di mention. Next Benning. Apakah ke arah Diki? Apa? Diki? Eh... Kayaknya kalau dari kanan sih gak usah main. Nge-ban Diki sih menurut aku ya. Mungkin... Kanan ini bisa nge-ban ke arah hero-hero... Romernya aja. Macam kalau misalnya ini. Oh Yuzhong malah dia ban. Yuzhong ban. Kaari ban. Mungkin akan menuju ke arah Brody juga. Karena untuk memper... Tempit. Mempersempit opsi daripada Marshman. Tapi kalau misalkan... Dilihat dari posisi lainnya. Sebenernya... Min Sitar Jungle juga bagus-bagus aja dibawa sama Yvoss Legend. Untuk mendinai sedikit... Puncture yang dimiliki oleh Lancelot nantinya. Tapi gak begitu gak sih? Gak. Gak begitu prioritas sebenernya. Kalau mau lebih oke ya masih ada Pak Kito. Kalau misalkan mau opsi damage yang... Sedikit... Apa ya? Sedikit lebih diunggulkan ya terhadap Lancelot. Karena Joynya udah gak ada Lancelot cukup bebas sebenernya. Dipaksa Cloud ya. Tapi kalau dipaksa Melissa agak bahaya banget sih. Melissa setidaknya punya Escape. Cloud punya Purify. Itu pointlessnya. Iya makanya. Jadi kalau bisa dilihat dari sekarang. Kalau memain Melissa boleh. Karena dia punya... Defense yang cukup banyak di frontline. Tapi memilih arah Cloud kembali. Masih fokus ke arah Cloud untuk saat ini. Dan... Dua pilihan terakhir dari... Tim Phoenix. Yang akan menentukan posisi dari Kadita... Darislav Franco. Darislav Franco. Darislav Franco. Martis berarti. Martis. Martis lah. Martis opsi terbaik untuk di posisi kali ini. Antisisi. Antisisinya dibutuhkan banget. Ketika nantinya akan ada penalty zone. Dan kita tahu sendiri bahwa Tas dengan Dreams bisa bermain sangat-sangat agresif di awal game. Ketika Martis akan hadir dengan objektif poin yang Mortal Coil. Yang begitu imun dan bisa mengganggu juga untuk retribution dari Lancelot. Menghindar juga sih dari Ironhook-Ironhook yang nantinya akan dibawa. Fanny bebas. Fanny bisa tapi Franco lawannya. Ya kalau di tangannya yang tepat. Bener sih. Boleh. Kalau di tangannya yang jago gimana? Link Fanny atau Martis? Martis sih sebenarnya harusnya. Martis. Iya. Opsi yang benar-benar... Apa ya? Aku bukan bilang terbaik sih. Prioritas lah. Bukan prioritas juga tapi emang satu-satunya celah. Yang bisa bertahan. Yang bisa bertahan ketika Lord Teamfight besar. Daripada Bane ya. Bane disamperin sama kita ambil contoh Franco sama Terisla udah pasti bakal kesulitan. Tapi kalau Martis dia masih punya escapability dengan menggunakan Mortal Coil. Yap. Dan ini dia lengkap sudah. 10 Hero yang akan dibawa oleh kedua tim. Di mana ini adalah game yang terakhir. Tempatan terakhir juga untuk bisa mengejar poin ketertinggalan untuk baik itu untuk EVOS ataupun dari tim Fannyx Esports. Oke sobat Mobile Legends dimana pun kalian berada. Match point for today. Kali ini mampukah para pasukan dari EVOS Legends berhasil mendapatkan reverse whip. Mari kita doakan bersama-sama agar mereka berhasil mendapatkan kemenangan 2-1. It's okay 2-1 at least. Win. At least dia dapetin 1 chance menuju ke arah babak selanjutnya. So tanpa berlama-lama kita menuju ke dalam Land of Down In Game. Let's go. Jangan lupa menuhi kolom komentar dengan hashtag tim Indonesia dengan angka 1 di timnya. Tapi ternyata ada sedikit technical issue terlebih dahulu sebagai awal dari game kali ini. Oji kecewa lah dikit paling. Tadi udah turun dia. Dikit aja dikit segini. Dikit. Dikit. Tapi berbicara sedikit ya soal bagaimana pik-pikan hero yang tadi ya. Mungkin buat teman-teman juga kita ingin menginformasikan bahwa Novarious sekarang memang sudah bisa digunakan. Betul. Yang kedua adalah Hell Card dan juga kehadiran dari Grok yang masih terkena Global B. Soal itu teman-teman ya. Jadi belum bisa digunakan. Terus harusnya menjawab ya buat kalian yang bertanya-tanya, Kenapa gak pakai Grok gitu? Mungkin dalam beberapa strategi yang masuk. Calls, komunikasi. Iya. Hello, hello tuh di tes tuh. Hello. Terus langsung mixernya coba digalain tuh volumenya ditinggikan ya kan. Ini nge-casterin ini ya. Oh enggak ini memberi informasi bahwa ada pekerjaan di belakang layar yang sangat penting sekali dan crucial sekali. Betul. Teknis sekali. Iya. Jadi gak cuma pro player saya doang. Iya kan. Tapi orang-orang hebat di belakang layarnya seperti Marshall ini. Iya. Itu juga bekerja keras sekali agar pertandingannya berjalan lancar. Gitu. Oh berarti ini dari headset S.I Coach nih. Iya tuh kan lagi di cek kan. Iya di cek. Nah itu tuh kalo lo ngomong tuh, itu kan ada suaranya merah tuh. Itu tuh dipencet terus lo bisa kecil gedein. Itu di sebelah kanan biasanya volume yang full ya kan. Kalo kiri tuh kecilin dikit. Ini dikitnya juga ada sebenernya cuma gak bisa kita tunjukin aja. Bisa. Langket dong B. Jangan. Kok punya kita agak pusing ya melihatnya. Nyuruh tuh. Nyuruhnya ekstrim banget. Enggak bukan kita agak pusing karena dari sini kita tuh pindah kesini dulu. Oh jadi kita di yang kecil ya. Ada yang namanya sound card. Bener. Sound card teman-teman. Biar lebih simple ya. Iya. Kan begitu. Kalo di dia itu lebih simple. Aduh kenapa biar bisa dia ganti-ganti sendiri kenceng-kenceng gedein suaranya. Berarti setiap player ada? Ada. Harusnya sih satu dua. Oh satu dua. Ada. Enggak, enggak setiap orang satu sih harusnya. Atau kalo enggak psych coach ya udah pegang kendali misalkan buat tas digedein. Ya kita minta tolong kayak gitu. Kayaknya kalo kemarin di caster itu di MPL Season 11. Itu ada satu alat itu. Buat dua orang. Buat caster. Oh buat dua orang. Yang kemarin waktu itu loh ini mainin. Kok yang di bawah ya? Iya. Saya sih enggak relate ya. Saya di lantai bawah loh. Iya kasian banget ya. Analisnya mencar. Lu enggak apa-apa. Tau kan yang dipecet suara kamu muncul. Itu dua doang ya? Itu dua. Dua, dua-dua. Itu harusnya enggak satu orang satu sih. Tapi bisa ngebesarin suara dari temen, dari... Iya bisa. Bisa. Bilang itu feedback. Feedbacknya juga bisa. Ya suara feedbacknya biar benar-benar kedengeran secara jelas gitu. Nah itu dia guys peran penting di balik layar. Ini tuh belakang juga nyambung tau. Ke mereka ini. Raffling. Lima orang ini nyambung ke satu juga itu. Karena biar kedengeran kalau misalkan minta pause. Iya pause, pause, pause gitu. Karena kan nanti kalau misalkan lagi ada pertandingan biasanya kan penonton pada hype. Ketika minta pause ditakutkan tidak terdengar. Betul. Karena crowdnya rame banget ya pasti. Dan biasanya poin plusnya itu. Tadi kan ada ruangan tuh. Yang ada AG, ada text thumb. Iya kan? Ada band dragon di situ. Itu mereka bisa dengerin komunikasinya. Oh gitu? Iya. Oh kalau itu gue baru tau tuh. Hah? Serius? Dari MPL juga baru begitu? Iya kan gue jarang ngomong sama coach. Oh. Berarti mereka bisa dengerin commsnya? Bisa, bisa dengerin. Di dalam ruangannya coach. Mic check-nya ya. Di dalam ruangan all the players. Ada. Iya. Bukan ada. Tapi emang itu sound yang akan dikeluarkan itu bukan sound caster. Sound casternya buat stage. Oh. Tapi buat dari TV-nya dia itu suara mic check-nya. Oh berarti kalau mereka nonton kita itu bukan suara caster ya? Bukan. Berarti suara player. Iya. Itu suara in game dan suara player. Oh gitu. Wow. Ternyata sangat lengkap ya. Fasilitas yang disediakan juga pastinya buat. Luar biasa ya? Iya. Luar biasa banget sih persiapannya juga. Iya kan. Jadi terima kasih ya untuk para kru yang ada di luar biasa. Kru yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Keren banget. Keren banget. Di belakang layar ini kru-kru yang luar biasa. Tapi katanya mereka gak jadi back to caster. Gak usah disebut. Diomongin gak tuh. Gak usah dikasih lagi. Karena kita masih menunggu dulu. Masih ada troubleshooting. Itu temen-temen mungkin kalau yang gak tau ya. Tadi Ranger Mas itu aja. Tuh tuh lihat tuh. Lihat toalatnya tuh. Oh satu-satu coy. Satu satu. Kan dibilang satu-satu Ji. Enggak. Tapi gue kira. Wah satu-satu. Keren banget. Webcamnya juga. Ada dua kameranya. Itu webcam. Di tengah itu kamera juga. Itu buat apa dua-duanya? Oke. Itu ada. Nah, nah, nah nih. Marshallnya udah, udah, udah. Ikutin Marshallnya. Hup. Boleh dimulai. Gitu Ji. Keren banget. Keren banget. Itu tau gak dia ngomong apa tadi? Apa? Tunjukkan pesonamu sekarang. Gitu. Saya kira. Bang offset bang gitu. Enggak dong. Beda dong. Tunjukkan pesonamu sekarang. Itu anda dong kemarin. Loh ini kan pesona para player. Bener. Setuju. Oke. Udah boleh masuk? Oke. Udah berasa kan? Kita masuk ke dalam line of down di early gamenya kali ini. Satu menit pertama. Belum ada pertumpahan darah yang terjadi antara kedua tim juga. Tapi terlihat ya pressure-nya udah mulai muncul. Dari adanya seorang royal milk di area top lain. Sedangkan untuk di bagian bottom lainnya masih sama-sama. Tapi yang kita ingat adalah dari seorang Benny. Dengan bad tricks-nya akan sangat berbahaya. Seperti dengan game-game sebelumnya. Jadi dari awal harus terkena beberapa pressure. Dan memaksimalkan potensi dari seorang dreams di arah kajanya. Sebenarnya tiga game ini. Road lanernya gak berubah sama sekali sih. Persis. Persis. Kalau kita lihat. Dan itu emang bener-bener udah terjadi di tiga game yang sudah kita jalankan. Ada saja untuk sekarang. I don't know. Masih mana yang mantap. Pejabat dibalikan kembali keadaan. Tapi ternyata disana masih atas dengan ada mortal kol yang mundur ke arah belakang. Dan itu dia membuat dirinya selamat. Dengan ada satu buah surprise yang dimiliki dari suara J3X atau JX. Yang aku cukup khawatirkan. Tadi kan Payan sempat untuk manasin tangan main Lancelot ya. Ya. Dan ini cukup harus diperhatikan sih menurut aku. Jadi kalau udah kelihatan pemanasannya. Berarti dia sudah sangat siap juga untuk menggunakan Lancelotnya. Apalagi sekarang. Perebutan dengan Retribution harusnya akan segera terjadi di area Turtle. Oke. Lihat zoning akan dilakukan sama Royal Milk. Itu terlalu sakit sih kalau emang mau ditahan damage-nya sekarang. Karena masih early seperti ini. Damage-nya itu masih terlalu sakit Profesor Kabe. Apalagi skill pertamanya kan sempat dilamain tuh durasinya. Slow effect-nya dikurangin. Tapi durasinya lebih dilamain. Dan ternyata First Blood tiba-tiba terjadi. Dari kubu Phoenix Esports. Tiba-tiba Mok mendapatkan momentumnya. Untuk mengambil satu poin kill terhadap seorang Dreams. Oh. Macimanya matang. Fokus karena selesai. Coach hilang begitu saja. Instant pick-off kembali terjadi. Dan Mok kali ini bener-bener terperangkap di dalam real world mode position. Dan bahkan disini sepalikan Retribution di tangan lain. Taz. Taz. Membalaskan semuanya kali ini. Dengan ada dua poin kill yang diamankan oleh para pasukan Phoenix. Taz. What the Retribution Promptas kali ini tidak mau kalah dia. Iya. Tiba-tiba datang. Langsung mengambil pilihkan dengan adanya sebuah Retribution. Tapi kita tadi melihat juga bagaimana potensi dari seorang Mok-nya. Dia nahan untuk ke arah Petrify-nya sampai di area turtle dan baru. Ketika dapetin mangsa yang Mok. Dia langsung keluarin Petrify tersebut dan dapetin eliminasi tambahan. Oh dan ini kalau kita melihat lagi ya dari early item-nya. Secepat mungkin memang Brands selalu mengincar di mana Hunter Sword terlebih dahulu. Ketimbang movement speed yang ia butuhkan. Tapi karena punya BMI itu poin plus-nya. Dia bisa melakukan farming tanpa perlu memiliki sepatu sekalipun. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah Purify kali ini dari Brands. Tidak akan punya impact terhadap satu Woblody Hunt yang dimiliki oleh Franco dari Jax. Setidaknya kalau dia mau ditenggelamin di dalam sungai sama Mok. Aman. Ya kan? Cuma kalau Franco jangan dideketin. Oke Purify Gaming. Di pecah tentu keluarga bersama dengan Serbenet. Depan sana Mok kali ini udah mulai terperangkap dan bahkan Mok. Gagal untuk tenggelam. Berkali-kali mau mencoba untuk menenggelamkan dirinya. Tapi ternyata Mortal Coil dari seorang tas. Membuat dirinya terperangkap dan gagal. Kalau misalnya aku di rumah dulu pas masih ada Cornet atau Cornet Kingdom. Cornet itu main Kadita. Iya. Ngingetin lagi. Nah Kadita seperti itu. Seperti itu tuh gimana nih maksudnya? Spam skill 3. Mau tenggelam gak bisa-bisa. Dikagalin terus ya. Sebutannya kalau kata Ranger Mas beda lagi tuh. Apa tuh? Orang-orang kan Kadita tenggelam apa segala macem. Ini apa? Kalau Cornet tuh katanya Kadita Empang. Iya. Karena cetek gitu maksudnya. Kadita Empang sama Kadita God kalau Cornet. Oh gitu. Kepentok mulu kan menyelam gak bisa. Iya. Dan itu dia yang mungkin sempat menjadi kesulitan juga ya kalau kita berbicara Kadita. Karena sekali aja dia terkena efek CC bisa tercancel untuk raw wave-nya. Tapi ini ngeri juga ya Jax ya. Iron Hook-nya ya. Dari tadi ya. Iya. Ada beberapa kali tarikan yang benar-benar on point gitu loh. Ini lihat deh. Dia akan cuma untuk narik. Oke. Mortal point-nya masih dikeluarkan saja. Informasi tali mereka. Uh. Uh. Itu dapat kalau nyampe. Itu kalau misalnya jaraknya Iron Hook-nya cukup itu kena itu sebenarnya. Tapi dari segi prediknya udah on point banget ya tadi. Iya on point banget prediknya. Tapi lihat Taz dia gak berlaku terjadi. Tadi gak telah terjadi. Realme yang bersama dengan seorang lampu-lampu di area yang berbeda. Tapi lihat lampu-lampu berhasil. Menapakan satu poin. Gebrass. Di belakang. Memporang-porang akan masukkan dari EVOS. Legend sekali ini berhasil memporang-porang akan panic. Dua hilang. Free turtle. Oh. 2-1 for life. 2-1 for life. Dan itu kan dengan adanya satu outer turret sepertinya di area top lane membiarkan. Untuk Benny bisa mendapatkan satu turret cukup berbahaya sebenarnya. Tapi kalau melihat pergerakan dari EVOS juga mereka mendapatkan space yang ternyata luas banget juga. Di tangan dari seorang branch untuk outer turret bottom lane. Oke. Tapi kalau misalkan kita melihat sedikit ya. Dari satu buah split push yang terjadi tadi hanya untuk mengamankan blood of despair. Dibandingkan lagi dengan turtle yang didapatkan untuk sharing gold. Ini dia. Poin plus yang dari awal selalu aku mention. Walaupun mungkin tidak join team fight. Tapi setidaknya dia mendapatkan sharing gold dari branch-nya. Dan ini yang mungkin akan menjadi alasan kenapa branch sangat-sangat cepat sekali. Untuk mendapatkan akibat yang dia butuhkan. Kali ini Purify Kami merasa menyelamatkan dirinya. Tapi depan sana ada Bennett. Bennett damage yang masih belum terlalu maksimal. Dan bahkan disini sebaliknya para pasuka dari EVOS. Benar-benar sangat berhasil untuk melakukan beat. Dan Purify berkali-kali merasa menyelamatkan hidup dari serang hiju main. Nah itu dia sih jawaban terhadap Ironhook yang begitu berbahaya. Dan memang di satu sisi lainnya ini dia minusnya kalau menggunakan Purify dan tidak ready Purify-nya. Satu flicker ya yang langsung di combo dari penalty zone-nya. Langsung bisa memakan sesosok korban dia itu ke arah seorang hiju main-nya. Dan kalau kita ngomongin ke arah Franco ya kekurangannya di situ ya. Franco ini gak terlalu tebal sebagai sesosok tank. Tapi power dari Bloody Honey ini akan sangat amat besar. Dimana dia bisa hampir mendapatkan restoran teams dan akan langsung dieksekusi ke? Dengan adanya efek surprise dari seorang Vyant. Masih bisa selamat dan Psychos mencoba untuk melakukan sedikit cutting yang membuat para pasukan Phoenix para peranda. Dikejar, Cyclone Eye dan Psychos. Lagi-lagi bermain dengan luar biasa, berhasil memotong, menggunting itu tikungan yang sangat tajam. Ya setarikan dari seorang Jax juga masih belum berhasilkan ini melahan seorang Royal Milk yang sepertinya agak terjebak. Bahkan satu ultimate atau penalty zone-nya dikeluarkan hanya sebagai gerakan defensive saja. Menjadi sebuah kerugian karena sekarang adalah momennya untuk mendapatkan karakter toh. Dan kalau kita lihat dari Immortality first item-nya Jax, dia kayaknya sadar deh kalau dia ini bakal ditargetkan terus kayak tadi. Ketika Iron Hook-nya ternyata di, mungkin kita bilangnya diimune kali ya dengan menggunakan Purify. Setidaknya hal tersebut yang mungkin dia butuhkan untuk escape. Namun di satu sisi lainnya Golden Staff sudah ready dan ini dia yang menjadi jawaban farming cepat dari Brans. Agar nantinya dia bisa lebih unggul ketimbang Benny yang bahkan sampai saat ini belum selesai dengan Malefic Knorr-nya. Ya, tapi kalau bisa dibilang perbandingan seribu itu lumayan loh untuk seorang. Lumayan, itu lumayan cukup besar loh. Dan bahkan kalau bisa kita ngomongin sekarang, dari Benny ini dia dipaksa berkali-kali flickernya kalau misalnya ada seorang Cyclops. Cyclops ini mangan banget. First Damage Brave Fighter-nya tadi itu gak bisa dibendung sama sekali sih. Dan targetnya hanya untuk Benny. Betul. Jadi masih sama sebenarnya kayak Yu Zhong 2 game tadi. Iya. Targetnya benar-benar di Benny. Bedanya kalau misalkan Yu Zhong itu kan DPS ya kan. Perlahan-lahan tapi pasti. Kalau untuk sekarang burst-nya itu benar-benar tinggi banget. Makanya apalagi dengan Bennett Rage. Benny hanya bisa melakukan Clear Wave saja. Dan farming secepat mungkin agar mengejar ketertinggalan tapi not the zone. Langsung dibuka kali ini Royal Mail. Bakal menjadi target utama dan hilang. Sudah satu lawan lima. Bakal jadi hal yang sulit tapi belum lihat. Yang baru saja hadir membuat. Harusnya beberapa pemain dari tim Evose Legends. Sertahan tapi malahan. Bisa dikembalikan lagi keadaannya. Satu Immortal dari seorang Cyclops. Dan bahkan Hijume meneteskan satu detes terakhir dari real-world manipulation-nya. Wow. Desimet yang gagal dikeluarkan dari seorang Task. Gampangnya membuat satu-satu poin kill dan miliki dari Soravion. Lihat. Ternyata cepat juga permainan dari Soravion. Ting-Ting bukan permainan. Ting-Ting bukan Power Squid. Fit kali ini. Membuat dirinya harus diperhatikan si Profesor KB. Lihat dia masuk sampai ke depan sana Profesor. Dan benar-benar all-in ya. Sampai fandom execution. Puncher-nya juga dalam keadaan cooldown. Karena dia gak ada wave minion lagi untuk dijadikan step. Dan ini dia instant replay-nya ketika penalti zone. Ternyata hanya menjadi umpan saja. Dan tiba-tiba Jax dengan flickernya. Raw wave-nya juga dari Mok. Semuanya all-in menuju kepada Brans. Dan poin plus disini untungnya ada Hijume dengan real-world manipulation. Dia masih standby agar tidak dikejar oleh kerumunan teman-teman dari Fenix Sports. Oke Lord akan coba dibuka begitu saja. Dimainkan posisinya udah ada Kotsil. Tujuk ke arah belakang. Dibetak sebelum dikeluarkan. Dan rapati di arah belakang. Tapi lihat Bene. Masih selamat walau begitu. Mok harus menjadi korban selanjutnya. Royal Mill. Dia udah gak punya flicker kembali. Lihat ya misalnya diberikan dari seorang Brans. Hilang begitu saja. Tiga hilang. Brans gak gapai seorang Payan. Terlalu jauh Payannya tidak tergapai kali ini. Wah ini bagus banget sih harmonisasi dari tim EVOS Legends. Lihat bagaimana di franchise-nya tadi berhasil menarik satu pemain. Dan gak ada satu pemain dari EVOS Legends. Yang masuk ke arah penalty zone. Membuat justru dari Royal Milk-nya yang harus tumbang tanpa mendapatkan sebuah keuntungan apapun. Dan sekarang Lord ada di tangan dari tim EVOS. Dan ini poin plusnya. Karena mereka pegang Lord dan mereka punya gift-nya. Dan Hijume dari tadi dalam posisi yang bener-bener safe banget. Selama. Pokoknya selama Payannya gak nyampe ke arah Hijume. Dia aman. Tapi kalau seandainya sekalipun ke arah Hijume. Mungkin butuh Dreams. Untuk menggunakan Divine Judgement-nya secara paksa. Agar nantinya Payan tidak bisa langsung engage. Dengan menggunakan Thorn Rose dan Phantom Execution. Atau poin yang kedua. Brans-nya menutup back up. Daripada Payannya. Agar Payan tidak bisa escape ke arah belakang. Blazing Duet. Battle Mirror Image. Tutup. Dengan menggunakan damage burst dari Cloud-nya. Oke. Coba Iron Hook. Gagal nampaknya Nevin. Iya. Belum merasa kali ini. Tapi dengan A-Pedal T-Zone. Oke. Berhasil menambahkan satu. Karap belakang. Mundur dan... Oh my god. Brans! Almas tertinggal. Mencoba di zoning out kembali. Tapi damage-nya terlalu besar. Dan Psychos gagal untuk mendapatkan seorang Bene. Mundur karena belakang. Shotgun pun tercari. Desim at the start point. Looking for double kill. Dan bakal flicker. Digunakan oleh seorang Jax. Mau tidak memutuh menyelamakan dirinya. Ingat. Lord masih bergerak menuju ke area top lane kali ini. Profesor Rajukan Nevin. Iya. Langsung puter balik ya. Dari seorang tas. Gak mau terlalu memaksakan juga. Karena itu bisa menjadi sebuah bencana. Dan Lord. Dari area top lane-nya masih dibiarkan sendirian aja. Mendapatkan beberapa inner turret kali ini. Kecuali di bagian bottom lane-nya. Dan pergerakan dari seorang payan. Harusnya bisa dihentikan. Oleh adanya tas dan juga dreams kali ini. Meskipun gak sampai karena eliminasi. Tapi sedangnya membuat para pemain dari Team Evos-nya cukup aman. Dan pertama hijau yang tadi hampir bisa ditumbangkan. Oh dia tambah lagi. Sampai retribution ya. Iya. Sama masih super minion loh. Iya. Dua wave super minion berjalan. Begitu bebasnya tentunya. Karena balik lagi tadi gak bisa di instan. Untuk Lord-nya didapatkan. Dan ini sedikit buying time juga sebenarnya bagi Beatrix. Karena dari tadi Beatrix-nya belum tersentuh. Di posisi terakhir kita melihat Psychots malah. Yang tertangkap ketika Benny-nya jadi free hit. Tershutdown. Ini dia ya. Jangan sampai tershutdown di tangan dari Benny. Karena Benny perlahan-lahan. Mencoba untuk menyusul ketertinggalan gold-nya bersama dengan Brands. Yang tadi beda seribu. Kali ini bener-bener mencoba untuk di commit. Dikejar secepat mungkin. Walaupun sebenarnya dari sisi Brands itu sendiri. Dia udah punya point plus-nya. Karena dia udah selesai dengan Corruption Sight. Dia punya damage tambahan. Dari Corruption Sight itu sendiri. Oke. Kita lihat dari Payan. Dan dia masih coba untuk mendapatkan par-pumpet terlebih dahulu. Ya sepertinya bisa diamankan. Kali ini sebenarnya kalau kita ngelihat dari itemnya Payan. Juga tadi cukup optimal sih. Mengingat perbedaan gold-nya gak terlalu jauh ya. Antara kedua tim hanya di sekitar angka 2000-an aja. Dan yang benar-benar menjadi penentuan dari game kali ini. Adalah bagaimana nanti perebutan Lord berikutnya. Lord yang sudah ter-enhance bisa didapatkan oleh siapa. Karena kalau kita ngomongin ke arah objektif turret. 5 turret total sudah bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan dengan satu tambahan Lord. Mereka bisa menembus setidaknya beberapa base turret yang tersisa. Atau lebih tempatnya 3 base turret yang kali ini masih berdiri dan gak cukup kok. Kalau Lord akan menjadi satu target pertama kali ini. Target prioritas. Tapi. Cautioning dan tim Phoenix juga belum bisa diketahui. Dimana hanya seorang Royal Milk yang menampakkan dirinya di area map. Oke. Untungnya dari posisi dari Phoenix. Dia gak punya suppress yang dari jauh. Dia punya suppress jarak dekat yaitu Franco. Lihat around hooknya. Jaga mendapatkan siapapun. Informasi telah diberikan. Tidak ada console gaming kembali. Para pasukan dari Phoenix. Kalau mereka mau mereka bisa menggigit seorang tas. Tapi apakah itu akan dia lakukan? Dan jangan lupakan. Dan ini juga bisa meng-cancel itu semua loh Profesor. Ya. Dan sekarang itu dia final di zone yang terlalu all-in kepada tas. Oke. Berhasil mendapatkan loadnya. Kembali membalikkan keadaan dari pasukan EVOS legend. Mereka tidak mau tinggal diam. Dan Benny. Fokus ke arah hijau. Gak peduli apapun yang terjadi. Benny ditumbang begitu saja. Dan tas. Masih ada satu buah desimet di depan sana. Bahkan cepat dibantu begitu saja. Dan Royal Milk langsung tercampur dalam lautan Land of Dawn. Itu tasnya udah cuma membantu aja ya. Melemparkan Royal Milknya supaya gak bisa gerak. Dan damage-nya udah dari teman-temannya. Dan itu counter setup yang sangat-sangat manis sekali. Divine Judgement juga sangat on point. Dan ini dia. Serangan balasan yang cepat dilakukan oleh teman-teman dari EVOS. Karena mereka memanfaatkan Minion yang tersisa. Namun sayangnya Clear Wave-nya dipaksakan oleh Fayan. Cepat banget Clear Wave yang sangat cepat oleh seorang Lanselot. Cepat ke sana. Lihat Brans. Dia juga mulai harus berpikir dua kali. Karena Jake masih memiliki Bloody Hunt. Dia gak boleh sedikit pun mendekat dari seorang Frankonya. Dan dia ada bottom lane Cyclops. Masih benar-benar coba untuk membantu para kawanan EVOS. untuk Clear yang tiada hentinya dari tadi. Apalagi sekarang Lordnya udah mulai muncul dari area top lane. Udah mulai memasuki kawasan. Jadi para pemain EVOS Legends dan Clear cepat harus dilakukan. Mas gak mau. Lordnya masih ada. Lordnya masih ada. Itu berarti Wave Minion-nya akan muncul kembali di titik sebelas. Dan itu adalah Super Minion Wave. Tuh. Jadi makin lama kalau begini. Ya satu inner turret bisa ditumbangkan juga sama temen-temen dari Fenix. Next target ini pasti bakal menuju ke area mid lane. Dengan adanya posisi dari tim Fenix yang udah terbaca. Kali ini lima pemain langsung ada di area mid. Tapi Clearing cepat juga akan dilakukan oleh tim EVOS. Wow. Lihat. Clear Minion yang sangat cepat tapi di area bottom lane itu juga. Setahu saya masih gede loh. Ini di atas juga masih gede sih. Iya, iya, iya. Setahu saya itu masih gede loh. Pas 15-10. Wave Minion bergerak ya kan dari ke sebelas. Macem pelan-pelan. Dan I don't know. Anyway, langsung di belatihan. Oke. Tapi gagal mendapatkan rough wave. Kali ini dibalikkan kembali keadaannya. Liatri bisa dikeluarkan. Dividasmen! It's on point, Jax. Alam jadi pilihan utama dan penalti zone di depan sana. Bonify Kami telah dapatkan. Payan fokus karena seorang Hichume. Berasal dihindari begitu saja. Tapi lihat Bedi dikejar. Masa. Bedi masih bisa selamat. Dibalikkan kembali keadaannya. Satu untuk dua. Dan ini tershot down. Tiga hilang. Oh my God. Ini bencana. Brunch gak boleh tumpang. Brunch gak boleh tumpang. Karena kita harus lihat Minion di top dan di bottom. Ya Profesor. Mereka terdorong. Dan bangun ini Bitter Pesor yang terpecah. Dan tadi yang sempat aku mention bahwa di detik sebelas. Masih ada Super Wave Minion yang berjalan. Dan dimanfaatkan oleh Fenix. Mereka memperlama. Mereka extend team fight-nya. Dengan satu body fun judgment yang tadi sudah dikeluarkan oleh Dreams. Dan untuk saat ini mereka malah mendapatkan dua. Best turret. Ini sudah lebih dari keuntungan. Dan bisa jadi tiga. Karena mereka masih ada satu grow back. Tapi kayaknya mereka kalau memaksakan. Masih ada reward manipulation. Dan Hijume baru. Restructed kembali. Muncul ke Land of Dawn. Benar-benar tukang sama yang kejemur gotel ini. Oh my god. Oh my god. Benar-benar bahaya. Turning table-nya terlalu cepat kayaknya. Turning table-nya ini terlalu cepat. Dan bahkan mereka terlalu fokus mengejar seorang Benny. Sehingga Benny-nya malah bebas depan sana. Lancelot dari Fion yang dapetin point kill sangat banyak. Profesor KB. Ini tidak baik. Ini tidak bisa dilakukan oleh para pasukan dari Infos Legends. Mereka gak boleh memaksakan. Mereka harus ikuti tempo permainan mereka. Sabar. Mereka tidak bisa main seradak seruduk begini saja, Vin. Iya, Way on the Demon kan oleh seorang Brands kali ini menjadi salah satu cadangan juga. Dan kalau kita lihat dari fight yang tadi. Memang fight-nya berhasil dipecah menjadi dua bagian oleh teman-teman dari FNX. So, power dari teman-teman Infos Legends juga tadi sempat terpecah belah. Membuat tiga pemain harus hilang. Tapi sekarang semuanya akan ter-reset. Lord akan menjadi satu penentuan juga. Siapakah yang bisa mengamankan Lord kali ini. Meskipun masih belum ter-evolve. Tapi masih punya power yang besar juga. Untuk bisa menembus sampai ke area base. Kalian sengaja itu, tahu gak? Distraction. Iya, distraction. Dan Franco nya juga ikutan di sana. Itu kasusnya kayak Infos Legends di game 2. Iya, persis. Bahwa mereka mau mainin dua orang. Sandwich Gaming! Sandwich? Sandwich Gaming! Untung cuma lewat. Untung cuma lewat. Hati-hati Sandwich Gaming itu bisa membuat kerugian sangat mahal untuk Infos loh. Oh my God, oh my God! Astroi! Apa? Tidak ada yang terbaik untuk Indonesia! Oh-oh. Oh, lumayan ketar-ketir. Tapi untungnya Hijumi masih memiliki high ground defensif kali ini. Masih ada reward manipulation. Masih ada reward manipulation. Mereka mulai harus mendorong secara bersamaan dari tiga wave dari Phoenix. Tapi di sini, Infos Legends. Mereka masih memiliki deep adjustment. Mereka tinggal fokus secara belakang. Grants. Masih bebas melakukan free hit. Psychos memberikan sedikit. Satu bar damage yang sangat instant. Tapi karena belakang Hijumi. Reward manipulation yang berhasil menyelamatkan kawan-kawan. Bahkan mukhilang begitu saja. Prensing duit. Prens! Berhasil meng-clear minion dengan sangat cepat. Pundur cara belakang. Dan di Indonesia masih bertahan kali ini. Masih bisa bertahan. Lordnya bisa diruntukkan. Dan dua pemain dari tim Phoenix berhasil ditumbangkan oleh para pemain, Infos. Masih ada wave minion yang begitu banyak akan memasuki ke area base. Dan begitu juga tiga pemain yang tersesat. Termasuk dengan adanya seorang Benny. Masih harus diwaspadai juga karena power. Damage dari Benny. Ini masih sangat besar sih. Untuk bisa menemukan para pemain, Infos. Dan memang walaupun dengan tiga wave minion yang berjalan. Tapi divine judgment dari Grants. Begitu on point ke arah Kadita dari Mok. Dan ini dia reward manipulation yang sempat di-pop up oleh Hijumi. Benar-benar on point banget untuk meng-clear semua wave minion yang ada bersama dengan blazing duet. Setidaknya untuk sekarang kita akan melihat kembali push yang dilakukan oleh Evoz Legends. Oke Evoz Legends mencoba membalikkan kembali keadaan. Jax terhilang. Itu saja desimetris on point. Masih ada satu desimet lagi. Tapi kali ini Taz pencoba dipaksa. Muduk ke arah belakang. Dan Brants akhirnya tidak mau terlalu terburu-buru maju ke depan. Tapi satu hit terakhir menuju ke arah base turret dimiliki dari Fenix ini. Kagal didapatkan. Itu base turretnya. Jangankan kecolek. Tas bersin juga bubar itu. Ketip angin dikit ya. Udah langsung bisa ditumbangkan. Tapi apa dah ya dari Evoz Legends tetap harus lebih sabar lagi. Sekarang harus mulai ngereset ke lagi. Supaya nantinya perebutan ke arah objektif besarnya yaitu ke area Lordnya bisa mereka amankan. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa fight yang terjadi ya di area base mereka. Dan juga fight barusan. Mereka punya satu advantage yang lebih besar. Dimana Brants bisa memberikan damage ke arah area yang luas. Dan juga mereka membawa dua frontliner adanya Tas dan juga Psykons. Tinggal gimana nanti Dreams bisa menarik satu hero yang krusial dari tim Fenix. Oke. Tapi ini berbahaya Profesor. Kalian. Ini jangan sampai ini hanya sebatas momen tanpa pernah menjadi komitmen. Waduh. Karena ini mereka punya momen ya. Iya kan. Tapi mereka harus komitmen untuk bisa Lening Face nya dibenarin. Lordnya didapatkan. Lebih ke memperhatikan Lening Face sih. Karena dari tadi ya kita melihat adanya Super Minion melawan Minion biasa. Iya itu gak adil banget. Gak adil banget disitu. Makanya jangan sampai momen ini ya cuma sebuah momen. Mereka harus komit untuk dapetin Lord ini. Mereka komit untuk dorong dari Lening Face nya. Gimana caranya mereka bisa nge-distract lagi. Dan bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Apalagi mereka udah gak punya base turan sama sekali ya. Jadi manajemen Wave Minion ini bisa menjadi satu bumerang juga buat mereka. Kalau gak dimanage dengan sebaik mungkin. Dan sekarang Dating Panic juga udah mulai mendekat ke sekitar area Lord. Mereka bakal mencari kesempatan sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkan ke arah Lord nya. Dalam kondisi yang sama-sama seimbang. Maksudnya ke area late game. Perbedaan item musician pun udah gak terasa lagi di menit-menit seperti ini. Tapi sepertinya masih akan menunggu ke arah beberapa player yang masih juga melakukan clearing ke arah Wave Minion. Dan Phoenix bisa melakukan strategi seperti tadi ya. Melakukan split push di area bottom lane. Oke Bruns mencoba ke depan. Tapi dia pegang ada satu battle mirror image di belakang. Tapi ada hal yang lebih berbahaya lagi kali ini Profesor KB. Mereka ada informasi telah diberikan. Ada Benny di depan sana mencoba untuk melakukan distraction. Tapi Dreams bakal coba dipaksa. Memaksa mengeluarkan defense management tapi nampaknya gagal. Ceks dipukul mundur ke arah belakang. Akan menjadi korban. Flicker dikeluarkan sama-sama Flicker. No flicker for Dreams. No flicker for Benny. Tapi kali ini mereka dipaksakan kembali untuk pukul mundur. Komitmen yang dilakukan oleh para pasukan dari EPOS. Mereka mencoba menyelesaikan satu game ini dengan sangat instan. Karena Royal Mix akan menjadi korban yang selanjutnya. Ya semua ngebuka War of Wave nya tapi belum ada. Korban yang bisa dapatkan oleh Rovive yang dibuka tersebut. Malahan Royal Milk masih terjebak. Bisa memberikan damage balasan yang cukup kuat. Tapi belum cukup besar. Untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim EPOS Legends. Keuntungan ada di tangan EPOS dengan dua pemain yang hilang di tangan Phoenix. Komitmen yang sangat baik dari EPOS Legends memaksa teamfight kali ini. Membuahkan hasil. Dua orang hilang. Jax ini hilang. Tidak ada Royal Mix. Walaupun ada Benny. Tapi Benny tidak punya memiliki flicker. Ini adalah kesempatan yang sangat bebas. Mereka mendapatkan Lord yang sangat mahal. Di menit yang ke-23. Fayan. Jangan sampai Fayan bisa masuk ke dalam. Dream sudah mulai harus siapkan defense adjustment yang dia miliki. Nampaknya Evin. Tuh. Hicumnya juga sudah mulai mengejar dari kejauhan. Memberikan pressure. Yang sangat amat terasa. Pastinya bahkan Fayan. Gak terlalu berani untuk bisa mendekat ke area Lordnya. Sekarang perebutan Retribution akan menjadi penentuannya. Siapakah yang bisa mendapatkan Lordnya. Dan Tas. Masih bisa mendapatkan karena Lordnya. Bahkan harusnya bisa mendapatkan satu eliminasi. Di bagian belakang karena seorang Fayan. Tapi lihat di arah belakang sana. Mereka akan coba untuk mengejar. Mereka akan menjadi korban selanjutnya. Ini bencana untuk Fenix. Dua hilang. Mereka gak bisa lagi menahan semua yang dimiliki dari Evolve Legends. Harusnya Profesor KB. Karena sourcenya sudah terlalu banyak untuk dikeluarkan oleh Fenix. Immortality. Winter. Bahkan sampai-sampai tadi Fayan udah gak punya lagi puncher untuk escape. Dan untuk saat ini Lord Evolve. Ada juga satu Yif. Poin plus banget. Dan kita tahu sendiri Hijume sudah selesai dengan satu buah Bloodwings. Akan pedih sekali rasanya damage yang diberikan oleh seorang Midliner ini. Oke. Fokus. Drip adjustment. Mini. Mini hilang. It's a pick up. Wompokobo coba berbentuk. Menurut berat. Clemenin sangat cepat tadi memastikan. Indonesia. Berhasil. Mendapatkan game yang ketiga. Dua satu. Hidup. Drip adjustment. Drip adjustment. Drip adjustment. Wompokobo coba berhasil diamankan dan Iifu's the Legends. Menjawab pertanyaan kita sedari tadi. Dan akhirnya membuat kita bisa bernafas lebih lega. Karena dua satu. Reverse wave berhasil mereka amankan. Dengan lagi-lagi. Momen ketika mereka mencoba untuk operasi karya base Ya bisa mereka kembalikan Menjadi suatu gerakan ofensif Dan mendapatkan beberapa pemain dari Fanix Sama seperti menyaksikan pertandingan Onyx Aku masih dengan standpoint yang sama loh Biasakan nonton Indonesia sampai habis Sampai habis Sampai selesai Jangan setengah-setengah Satu dua Untuk EVOS Legends Reverse Sweep yang tadi sudah sempat dimention Sama Ranger Mas Merupakan sebuah jawaban juga Sepertinya butuh adaptasi sedikit Dari game pertama, game kedua Sampai dengan game yang ketiga Dan terjawab sudah di game yang ketiga Mereka mempertahankan base terakhir mereka Walaupun Minion sempat menjadi permasalahan utamanya Tapi ternyata pada akhirnya Minionnya bisa mereka manage dengan sangat amat baik Dan justru mereka maksimalkan ya Speed push yang coba dilakukan oleh Ada game Batman dan juga Franco Di bagian bottom lane Itu malah menjadi sebuah kesempatan juga Buat mereka melakukan ganking Dari dua arah yang berbeda Satu dari sisi bottom lane Dan juga satu lagi dari sisi area loss Wow, gambarkan lihat Betapa senangnya mereka menyambut Para tim yang berada dari atas Karena memang Sekeras itu Pertandingan tadi Dan ini adalah dua satu pertama di MSC Yang membuat kita juga deg-degan masalahnya Semuanya kayaknya Tapi lega sih langsungnya Lega lah Bisa Bisa Bobo nyinyak Kali ini bisa Bisa Bo nyak Bo nyanyak Bo nyanyak Bahasa baru lagi tuh Makanya ada lagi tuh ya keluar tuh Bo senyum Bo senyum Udah gak bisa satu jantung ya kan Udah bisa dikendorkan ini Ikut pinggang Sabu pengaman bisa dikendorkan adik-adik Bisa lebih lega bisa nafas kayak gini Udah bisa nafas yang lebih apa ya Lebih panjang lah gitu ya Bener-bener Kalau tadi nafasnya agak pendek-pendek Karena kita gak tau di momen-momen surprise apa Nafasnya pendek-pendek Lu juga bercananya gitu Berarti ya yang ngomong Nggak maksudnya kan kayak Baru nafas dikit Eh tiba-tiba ditahan lagi Sesak-sesak gitu ya Agak deg-deg ser Deg-degan gitu ya Iya Nafas pendek Kesian juga loh Bener loh Iya Masih muda ya Apalagi kan di grup stage ini Kalau misalkan ada di urutan ketiga kan bahaya Betul Lihat tuh Salah satu EVOS fans yang berada Di dalam Tim kru kita tuh Ampe berdiri tuh Karena memang menegangkan seperti itu Sangat menegangkan Ampe selebrasi ya Kalau kita lihat-lihat di belakang Selebrasi Selebrasi dia Saya gak liat Saya liat ke kes Ya gimana tadi ngapain Saya gak liat juga pak Karena kan lagi momen menegangkan tadi Karena inilah dia MVP-nya Untuk di game kali ini Martis dari Tas Yang sempat kita Praduga juga Sebelum bahkan muncul untuk kliknya Karena kebetulan dengan kajak Kita tau sendiri Desimet akan menjadi jawaban Dan Iyih Full senyum Buat Tas ya Karena Tadi udah sempat kita lihat juga Bahwa di game pertama Memang mereka mengalami kesulitan Tapi di game kedua Game ketiga Mereka kembali Back on track Mengambil kemenangan ini Menjadi salah satu alasan Kenapa EVOS Legends Artinya akan ada di puncak Klasmen untuk Grup B Yes KDA-nya 10-11-14 ya Dengan Game time yang cukup lama juga Tapi overall Pemainan dari seorang Tas ini dengan Martisnya Meng-cancel Banyak banget set up Dari teman-teman Fenix Dan kita bisa ngeliat juga nih Dari hitmapnya Untuk game time 5 menit pertama Sampai 15 menit pertama Nah ini lebih banyak nih Hitmapnya nih Ji Lihat tuh Biasanya kita cuma Lihat 5 menit 5 menit 10 menit sekarang dikasih Lihat tuh kelilingnya dia Iya Tapi dia objektifnya Kenceng banget ya Kayaknya lebih main defensif Untuk Lordnya Lihat Lordnya sama turtle-nya Akan lebih digeser Ke arah atas Karena kebetulan mapnya Dari Evos Legends itu kan Dibiru di sebelah kanan tuh Makanya dia lebih main defensif Daripada dia bermain offensif Hanya beberapa kali saja Offensif yang terjadi Dan itu terjadi di arah mid lane Lihat tuh Ada sedikit hitmap di mid lane Dan Sisanya Di bawah kayaknya Di objektif semua itu Di objektif semua Udah Aman-aman-aman Ya bagaimanapun Pemegang Retribution Udah pasti bermainnya Akan di sekitar Area turtle dan juga lore Oke silahkan highlight Kalau kita berbicara highlight ya Beberapa kali Psychots Juga mendapatkan momentumnya Untuk ngezone out Pemain-pemain dari Phoenix Esports Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada Deliver Damage yang cukup Dari Phoenix Esports Kepada Backliner Dari teman-teman Evos Legends Dan Banyaknya poin-poin Yang diamankan Apalagi dengan Poin kill yang Sejak awal dimainkan ya Kalau kita berbicara soal Cloudnya Atau mungkin Martisnya Beatrix ini Sepertinya sudah terjawab Dengan kehadiran Daripada kajanya Beberapa kali Divine Judgment Kita saksikan Itu begitu on point Dan menuju ke arah Benny Bahkan aku pun Sangat-sangat menanti Momen Benny Bikin mistake Dan terjadi Sepertinya Ketika Tadi kalau gak salah Abis dapetin Lord Di arah bawah Lordnya Itu langsung Benny-nya maju ke depan Tapi untungnya Dengan sigap Dreams Mengamankan sebuah Divine Judgment Padahal itu Benny Lagi bawa Wesker loh Itu bahayanya sebenarnya Hampir meletus Hampir dia melontarkan Wesker Dan kita tahu sendiri Wesker-nya ini Sangat mengerikan sekali Kalau misalkan Memang Beatrix Berada dalam kondisi Close Combat Atau pertandingan jarak dekat Wipeout Dan poin kedua Diamankan oleh teman-teman Dari Evos Legends Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton